Oke, kembali lagi dengan gue Diva Oto Vlog, disini kali ini kita nge-review R15 modifikasi Turing Part 2 ya, sebelumnya itu gue juga udah pernah nge-review, tapi masih cuma visor doang Ya, disini ada link yang part satunya Kali ini kita akan nge-review R15 modifikasi Turing Ini udah full visor, crash bar, bandnya juga udah besar, ada boxnya juga loh ya Oke, kita langsung aja liat ke motornya Nah, ini disamping gue sekarang ini ada R15 Concept Turing Ini basicnya R15 tahun 2017 Ini ada pelat nomernya 0422 ya, 2017 Warnanya grey kayak gini, limit lah di, ya di Tegal itu bisa dikatakan dikit lah yang pake warna kayak ginian Kenapa R15 ini pindah jalur? Karena temen gue tuh nyarinya itu kenyamanan ya, walaupun sport Dia juga suka sport, tapi dia nyarinya juga kenyamanan, bagus loh Kayak apa ya? Indahnya tuh, kita tuh punya motor, nyaman lah Nyaman dipake untuk harian, luar kota, atau dimana saja Nah, kalau misalkan basic R15 ini kan nunggu banget, kayak gitu kan capek ya Kayak untuk Turing-Turing kan capek kan, pasti kan Nah, temen gue ini dimodif jadi sedemikian rupa Jadi ya, konsep Turing kayak gini, depannya juga udah tinggi semua Udah, tanpa basa-basi kita langsung aja sebutin satu persatu ya dari depannya ya Nah, dari depannya ini, dia ini memakai visor custom Tingginya ini kurang lebihnya 60 cm Ini dari sini ke sini 60 cm Dan dipakekan dengan bracket ya, ini bracket custom nanti ada videonya Ini bracket custom di sini Turun ke bawah lagi Ini turun ke bawah, dia lampu-lampu masih halogen Masih biasa ya, lampunya masih halogen biasa Nah, di sini spesialnya nih Ini crash bar perahu ya modelnya Karena, gini loh Tapi, ini udah pernah nyelamatin motor ini 3 kali ya Ini 2 kali gusrak Jadi, aman di sini nggak ada pecah, nggak ada baret Ya, ada baret dikit nih di sini nih Ini kalau misalkan di bagian sini depan nggak ada crash bar Di sini bisa pecah Nah, manfaatnya itu kan crash bar atau tubular ya Ini juga crash bar-nya, ini juga modelnya nge-full ini dari sini Posisinya Bagus Kuat Jadi aman, firing juga aman Headlamp aman ya Yang tadi gue bilang, ini Turun lagi Shock breaker Dia shock breaker ini tingginya 20 cm 20 cm itu bukan cuma 1 peninggi doang ya Jadi, ini dia memakai kayak 2 jenis peninggi Yang peninggi yang atas 10 cm Yang bawah 10 cm ya Jadi, total 20 cm Nah, bagi kalian yang mau tau cara Apa? Pasang peninggi shock breaker Ada di sini juga Bagian bawah dia ini memakai sparkboard model Ninja FI ya Ninja FI Yang modelnya FI kayak gini Spek Eh, spek Sparkboard yang orinya pecah Waktu crash Tapi ininya aman ya Ini aman Pecah dia sparkboardnya Shock breaker aman, Alhamdulillah Band FDR Ukurannya 100 per 80 Model yang ini Nanti ada di cinematicnya juga Kalau untuk velg dia udah di ripen ya Warna nya long sama black ya Ini kita keliatan banget ya Ini motor ini dia udah memakai Semacam kayak handguard Handguard tulang 100 ribuan ya Kalau gak salah ya Ini aftermarket merknya Nah, ini stangnya dia memakai stang fatbar Merknya Merknya apa ya ini ya Merknya gak keliatan ya Fastback ya Ini merknya fastback Ini kata kameramen gue Yang punya motor ya Kebetulan Nah, terus ini racernya juga fastback juga Nah, cara untuk Disininya Ini masih pakai Stix segitiga ori ya Ini banyak yang nanya di part 1 Caranya gimana bang Caranya gimana bang Nah, nanti gue kasih tau nih Nanti di akhir video gue kasih tau ya Pokoknya Pokoknya jangan di skip-skip ya Videonya Ini pokoknya intinya nanti gue kasih tau Di akhir video Di spion juga Dia udah memakai spion Model-model kayak spion Motor standar ya Tapi Ini keren sih Ini motornya apa Motor sih R15 kan Garang Tapi spionnya Masih ugu lah Spion beat lah ya Ini dia memakai Saklar kiri Modelnya Old Fiction Harganya Rp 100.000 Ini original By the way Keren Disini jadi Udah bisa matiin lampu Jadi akinya irit juga ya Dan dia disini Breket spionnya Model-model kayak klaim ya Ini klaim stabilizer stang Yang disini nih Yang ada Biasanya tulisan rental Disininya Tapi dia memakai ininya doang Ini juga dia memakai Cover tanky Modelnya Model R125 ya Yamaha R125 Dia Ini memakai Klaxon Denso Keong Tapi Denso Keongnya Bedway kayak Tosa ya Satu biji doang Yang bunyinya Nih Gue nyalain ya Ayam Gede banget Terus disini ada Semacam kayak holder HP Disini Disini ada Ya holder minuman Ini holder HP Cup holder ya Istilahnya kalau di mobil Speedometer masih original semua Ini kabel rem Dia memakai TDR yang panjang Karena shock breakernya juga Udah tinggi 20 cm Nah Di bagian sini Dia Penutup cover R15 yang di bagian sini Dia udah dilepas Digantikan pakai Kayak model-model tubular Kayak gini ya Tubular yang sampai sini Nah Disininya Di bagian full step ini Dia memakai Model-model full step Kayak racing-racing Kayak R15 pada umumnya ya Karena dia dulu itu Konsepnya Konsep racing BBR6 Bukan BBR6 Dudu-dudu-dudu ya Untuk di bagian rantai Ini dia udah Full TK racing Gearsetnya TK racing Sama rantainya Juga TK racing Peninggi shock breaker belakang Dia masih original semua Anting-antingan Masih original semua Nah dia udah memakai bracket ya Nah ini bagian black Bagian temblelek lagi Bagian belakang ini Dia memakai Apa ya namanya Iya Pakaikan top bracket Yang modelnya Wingrack 1 ya Originalnya dari Givi Nah Atasnya ini Dia memakai Top box Merknya Givi E20 Oke Nanti gue kasih tau Cara Model custom ininya ya Apa namanya Bracket dudukan Yang untuk ke tulang R15 nya ya Ban belakang ini Yang Sangat mencolok ya Dari motor ini ya Ban belakang Ukuran 130 per 70 Merknya Dia mod Merk apa nih Street Enduro ya Swallow kalau gak salah Street Enduro Awet juga nih Kemarin dia habis pulang dari Jogja Masih awet nih Tengah-tengah Alur airnya juga Masih ada Street Enduro ya Spagbor masih Spagbor masih original semua Lampu rem juga masih original Ini yang tadi gue janjiin Ini bagian segitiga Dia disini Dibor ya Masangnya Ini masih segitiga orinya loh ya Disini dia dibor Nih kalian lihat ya Disini dibor Ini baut ukuran 12 atau 10 ya Disini dibor Dan disini Model peningginya Peninggi 10 cm Bawah 10 cm Nah Lalu Disininya nih Yang tadi gue bilang juga Ini dia Modelnya kayak gini ya Customnya Custom bracketnya Disini Disini kan udah ada lubang 2 nih Dari tulang aslinya kan Udah ada lubang 2 Nah Kita tinggal main di Plat-plat sini aja Dia platnya tebel nih Cukup tebel juga Bagus nih platnya Di tempat gue Ini bikinnya Sini 2 2 2 Nah disini di last Masuk kesini nih Masuk kesini Langsung ke model Sininya Tapi tergantung juga Bracketmu itu Bracket kalian itu Modelnya kayak apa Jadi gak semua Bracket itu Bisa model Kayak gini Tergantung Bracketnya kayak apa ya Bracket top bracket Ininya Nah Terus di bagian bawahnya Disininya Ini masuk ya Ini Ini bolongannya original Dari bawaannya Nggak dibor lagi Disini bawaan Bracket Kesini Ya Oke Nah Bagian belakang Bagian belakang ini Temen gue dikasih Stabilizer ya Nah ini sebenernya Punyanya Platnya kenalpot ya Ini model-model Plat kenalpot yang Kayak variasi-variasi Kayak gitu Cuman dipasangin Bagus jadinya Keren Oke Ini kita langsung Coba aja ya Motornya Kita langsung Test rate aja Motor ini Gue juga pengen tau Rasanya Setelah dimodil Kayak gini Kalau yang diparsatukan Dia kan Shockbreaker depan kan Masih 10 cm Ini kan udah Full tinggi semua nih 20 cm Dan crashbar Dan visornya Juga udah tambah tinggi Pasti kan Gue juga mau tau Viewnya dari atas Joknya itu kayak apa Nah Kalau misalkan Kita naik Naiknya gampang Cukup mudah Cukup mudah ya Untuk naiknya Oke Dengan tinggi gue 167 cm Disininya Gue cuman dapet Jempol doang ya Jempol lah Telapak jempol Tapi gak sampe Telapak jempol juga Ini jinjit Cukup jinjit Enak Motornya gagah Nah Untuk Reading posisinya Disini Masih lurus Tapi Agak turunan ya Enggak Enggak lurus gini Enggak kayak gini Ya masih lumayan nyaman lah Tapi kalau lurus gini Lebih nyaman lagi Oke Kita ini langsung coba aja Motornya Ini posisi Reading posisi Dari view camera Dari view camera Ini yang tadi gue bilang ya Dari kamera yang utama Dia Enggak terlalu lurus Enggak terlalu tinggi Enggak terlalu turunan juga Ini lurus Tapi Sayangnya kalau misalkan Dia lurusnya gini Itu lebih enak Ini sayangnya masih turun Kayak gini Tapi Udah enak kok Kita langsung nyalain Motornya Oh iya Ini harus netral dulu Nah Ini ya Ini Udah gue nyalain Untuk mesinnya juga Masih enak Is anjir Tarikannya Bambang Anjai Enggak lah Enggak berani Oke Oke ini kita muter Muter disini dulu Ini tarikan untuk motor ini Enak ya Emang R15 dasarnya Enak sih Tapi ini Dari yang part 1 Yang kemarin Ini Lebih enak yang sekarang Aduh 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 nabrak gue Ini untuk belok ya Untuk belok di kemacetan ya Untuk belok di kemacetan enak Enak tuh Oke Kita manuver Full ya Untuk belok-belok enak nih Enak tuh Coba gue lurusan sana ya Ini lurusan Untuk lurusan nih ya Gue belok dulu Untuk lurusan Kalau misalkan Kita Santai ya Ini posisi santai Enak Kayak gini Spionnya juga View dari spionnya juga oke Cukup Ya kayak motor Standar pada umumnya Bukan kayak motor sport Kayak gitu loh Udah cukup Sampai sini aja deh Tes ratenya Anjir Gue gak ngeram ya Lupa gue 167 cm Lumayan Dapet jempol doang Nah Udah Kesimpulannya motor ini Setelah Di upgrade banyak ya Kayak dipasang crash bar Dan shock breaker Ditambahin 10 cm lagi Peningginya Ban juga udah diganti Lebih besar ya Depan belakang Visor Otomatis lebih tinggi ya Untuk nutupin angin Juga enak Crash bar nya juga Berfungsi banget Nah ini nih Ini juga enak nih sebenernya Kalau misalkan ada tutupnya Sih enak Cuman Gue lebih suka yang model tulang Kayak gini ya Untuk riding posisinya Dari yang versi pertama Sampai versi yang sekarang Lebih nyaman versi yang sekarang sih Karena Ya Ngaruh dari shock breaker tinggi Yang depannya itu sih Udah sih overall Motor ini enak Udah enak Untuk konsep touring Bener-bener konsep touring Udah enak banget lah Oke Ya nilainya dari 1 sampai 10 Mungkin nilainya 9 Sisa satunya apa Ini Kasih double racer 1 lagi dah Kasih racer 1 lagi Kita akan mendapatkan kenyamanan Dari motor ini Atau enggak Kasih double racer Satu lagi disini Dan belakang ditinggikan Sip Nyaman Pasti nyaman banget kita Naiknya Lebih gagah Lebih keren Udah pokoknya gitu aja Gue juga terima kasih banyak Sama yang punya motor ini Si Arvan Fernando Dan yang megangin kamera Juga si Arvan Oke Nanti instagramnya ada di deskripsi ya Jangan lupa di like Comment share Subscribe di channel Godiva Autoflog by BSU Peace and enjoy your ride Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!